selamat menikmati menilai halal dan haram objektif apa standar kita menilai halal dan haram tiktok wanita joget menampakkan kecantikannya dan menampakkan sebagian joget menampakkan pinggul-pinggul yang bergoyang sekarang itu halal atau haram jiwa yang suci akan jelas mengatakan itu gak boleh jangan bilang oh salah kamu lah yang melihat yang nafsu bukan yang melihat yang nafsu yang salah yang mempernampakkan kecantikan yang harus ditutup dia yang salah sekarang saya mau berbicara sebagai laki-laki yang sehat ketika laki-laki yang sehat melihat ada perempuan cantik sedang goyang-goyang kalau seperti ini ketika laki-laki tadi nafsu yang salah laki-laki yang nafsu atau perempuan yang sedang mengajak dan bergoyang-goyang ini kalau dia bilang enggak kalau saya gak nafsu ya gak nafsu bisa jadi dia yang salah kok bisa dengan melihat perempuan lawan jenis yang cantik kamu gak nafsu bukannya nafsu yang salah maka tiktok itu sudah menghilangkan rasa malu bagi anak-anak perempuan kita bayangkan sekarang anak perempuan gak punya malu di pinggir jalan ditaruh tripod dia gak peduli lalu lalang sampingnya joget-joget gak peduli di samping tangan seolah-olah teman dia cuma hape yang depan dia ini padahal dia sedang di tempat keramaian ya subhanallah apa seperti itu Islam mengajarkan wanita kenapa Allah katakan perempuan-perempuan diamlah kalian di rumah kalian tanya kepada ustad itu kenapa ayat ini turunkan bukankah artinya bahwasannya perempuan itu tidak nampak sekarang dia di rumah tapi dia nampakkan foto dia kegiatan dia di luar rumah sama saja seperti tidak orang di rumah sama saja seperti orang tidak dalam rumah maka itu Allah perintahkan wahai perempuan-perempuan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian sebutkan faedah-faedah dari ayat ini kenapa Allah perintahkan perempuan diam di rumah agar perempuan tidak sering nampak agar perempuan lebih mengurus rumah tangganya agar perempuan lebih menjaga kehormatannya auratnya jelas Allah perintahkan perempuan diam di rumah sekarang tiktok atau media sosial yang menampakkan gambar-gambar perempuan itu seolah-olah mengirimkan gambar perempuan di luar rumah jadi seolah-olah perempuan di rumah sudah tidak di rumah lagi maka janganlah jangan bilang oh ini ikhtilaf ulama perempuan joget ikhtilaf ulama jangan berbicara sesuatu yang gantung ya saya mau kasih satu masalah lagi perempuan joget striptis ikhtilaf ulama bingung ustad perempuan joget striptis iya kalau striptisnya depan suami boleh gak boleh maka jangan bawa juga kata ulama boleh sebagai ulama boleh perempuan joget itu yang gimana kondisinya apakah kondisinya depan umum apakah kondisinya depan HP apakah kondisinya anak perempuan anak gadis yang mereka punya media sosial yang disitu ada orang berkomentar dan akhirnya saling tawasul saling ada interaksi gak ada yang mengatakan seperti itu jangan tanggung lah kalau buat subat jangan tanggung sekalian hanya bilang striptis itu ikhtilaf boleh kalau depan suami jelas kalau gak depan suami saya mau contohkan lagi kalau orang bilang ustad apa hukum oleh perempuan joget-joget kalau saya bilang tiba-tiba boleh lalu saya diam bagaimana ini maksudnya bagaimana kalau boleh depan suami ya boleh kalau gak depan suami ya haram tidak boleh maka perkataan para ulama yang mengatakan boleh perempuan joget itu dalam kondisi di depan mahrumnya atau di kalangan para wanita kalau bukan di depan mahrumnya dengan kalangan para wanita ikhtilaf mana ya ikhtilaf antara liberal dan al-usunnah mungkin tapi di kalangan al-usunnah tidak akan pernah ada ikhtilaf Allah musta'an jadi ini sangat merisaukan kalau sampai tokoh-tokoh agama mengatakan boleh dan mengasung boleh mau kemana anak perempuan kita mau memegang agama bagaimana dia fungsinya orang-orang beragama dan fungsinya orang-orang alu agama adalah untuk meluruskan untuk meluruskan bukan untuk membenarkan sesuatu yang menjadi salah tidak bayangkan kalau seandainya para ustad para kiai mengatakan boleh tiktok apa yang terjadi bagi anak perempuan kita apa yang terjadi daripada istri-istri kita hilang rasa malu semuanya sementara malu itu bagian daripada iman malu itu bagian daripada iman maka bahagialah perempuan-perempuan yang malu pakai tiktok berarti imanmu masih bagus Allah musta'an ya jangan jangan seorang suami bangga sama istrinya oh istri saya cantik ustad biarin dipakai tiktok jangan itu akan merusak rumah tanggamu sendiri ketika dia dikomentari ketika dia berikan komentar orang lain akhirnya digoda orang lain kau sadar tidak sadar akhirnya pecah rumah tanggamu apa buktinya iya ketika yang komentar ternyata lebih ganteng dari kamu lebih kaya dari kamu lebih hebat dari kamu lalu dia bilang hebat cantik juga ya kepikir gak itu jangan itu menyebabkan rumah tangga hancur Allah musta'an Allah musta'an selamat menikmati